Intro Beginilah kesaharian Yohanis Korang Yang kerap disapa ambe tato korang Atau kakek korang Kakek korang adalah seniman patung Dari tulang kerbau tersebut Dalam sehari dapat membuat dua patung Untuk dijual Kakek korang manfaatkan bahan yang ada dalam Pembuatan karya seni patung tersebut Meski terbuat dari bahan-bahan sederhana Seperti tulang kerbau dan sapi Rotan Kulit kabing Dan serabut pohon Anau yang dipadukan menjadi sebuah karya Yang sangat alami ini Namun eksotis Sehingga karya seninya ini sudah terjual Hingga keluar daerah Sulawesi Bahkan keluar negeri Pria kelahiran 15 Juli 1949 tersebut Setiap hari Sejak pagi hingga malam hari Ia hanya duduk di depan pondok Yang terbuat dari papan Yang juga adalah tempat penyimpanan tulang-tulang Yang telah didapatkannya Patung hasil pahatan dari kakek korang ini Dibuat dalam tempo paling lambat 3 hari Dan dijual dengan harga Dibuat dari 150 ribu hingga 200 ribu rupiah Sudah lama kerja Mulai turis masuk di Indonesia Baru Italia ini ada uang Tahun berapa itu? Tidak aku tahu Tapi pertam-tam turis Saya beli ya Barang-barang kecil jual di toko-toko Siapa sangka Dari kelihatannya membuat patung Dari tulang kerbau itu Dirinya mampu menyekolahkan ke enam anaknya Kini ke enam anaknya tidak lagi tinggal bersamanya Mereka telah merantau mengadu nasib Di pulau lain Hingga keluar negeri Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan Yufri BDTV Melaporkan Terima kasih telah menonton